Intro Dilansir dari laman zonajakarta.com, Jet Tempur Meraj 2000 sebetulnya bukan jet tempur yang dilirik Indonesia. Jet Tempur Meraj 2000 Cuma Opsi Cadangan Indonesia mengedepankan jet tempur F-16 dan jet tempur Eurovictor Tipo-On dalam pemenuhan jet tempur interimnya disbanding jet tempur Meraj 2000. Bahkan Indonesia intens berkomunikasi dengan Austria beberapa waktu lalu. Austria hendak mempensiunkan jet tempur Eurovictor Tipo-On sebanyak 12 unit. Wina tak lagi menganggap jet tempur Tipo-On sebagai kebutuhannya meski belum definitif menemukan pengganti. Indonesia bahkan sudah mengirim surat permintaan agar Austria menghibahkan atau menjual jet tempur Tipo-On ke Jakarta. Untuk memodernisasi teknik Angkatan Udara, saya ingin melakukan negosiasi resmi dengan Anda untuk membeli 15 Eurovictor untuk Republik Indonesia. Saya menyadari kepekaan masalah ini, tetapi saya yakin tawaran saya menawarkan peluang bagi kedua belah pihak. Bunyi sepucuk surat dari Menhan Prabowo kepada pemerintahan Austria beberapa waktu lalu dikutip dari Depresi. Langkah ini bisa dibilang tak terlalu mengejutkan. Zaman pemerintahan SB, Indonesia pernah memiliki niat kuat membeli 42 unit jet tempur Eurovictor Tipo-On baru dari Inggris. Saat itu tak ada yang menyangka Indonesia membidik jet tempur Tipo-On. Skeptis, Indonesia harusnya membeli jet tempur Sukhoi atau jet tempur F-16 tambahan. Tebakan itu benar, jet tempur Tipo-On tak jadi dibeli oleh Indonesia. Indonesia lebih memilih menyelesaikan hibah 24 unit jet tempur F-16 dari Amerika Serikat dan proses pembelian jet tempur Sukhoi-35. Namun terakhir gagal usai diproses sejak tahun 2014. Hibah 24 unit jet tempur F-16 lebih penting bagi Indonesia kala itu. Jet tempur F-16 menyertakan fasilitas EMELU yang tak bisa ditolak oleh Indonesia. EMELU sangat penting bagi operasional jet tempur F-16 Indonesia. Dengannya Fighting Falcon mampu terbang lebih sering dan tentunya siap tempur. Keadaan geopolitik dunia berganti, saat ini yakin 100% Austria tak bakal menjual jet tempur Eurovictor Tipo-On lantaran adanya Perang Ukraina. Bahkan negara-negara di Eropa lebih memilih menumpuk senjata mereka untuk menghadapi ancaman Rusia. Oleh sebab itulah saat ini Indonesia cuma bisa membeli jet tempur Meraj 2000 bekas dan jet tempur Rafale, tidak untuk jet tempur Eurovictor Tipo-On. Terima kasih telah menonton!